Kita trekking sampe pos lima 16 jam Busek Gila Gak tau di trekking apa itu Emang aku gak pernah tau Seperti apa gunungnya Harus cari tau apa larangannya Dan lain-lain Disitu aku langsung berangkat aja Disitu ada burung kalau gak salah Baru tau namanya Jalak Lawu Halo Mas Kim Wah Ketemu lagi Ketemu lagi bersama pendakil aja deh Mas Kim Sampai menggeluti dunia gunung Pergunungan itu berapa tahun sebenarnya? Kalau berapa tahun Bisa saya sebut Mulai tahun 2014 Mulai suka naik gunung Cuma kalau untuk gunung yang saya naiki Cuma Jawa Timur saja Jawa sekitaran Jawa Timur Sekitaran Jawa aja Ada cita-cita gak sih Gunung yang mungkin lebih tinggi Atau gunung di Kalimantan Atau di Bali Kalau untuk saat ini Kepungnya cuma dua Yang pertama Argo Puro Yang kedua Remidi ke Rinjani lagi Raung 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 Gak gak minat Jawa saya Gak minat ya Saya belum menikah soalnya Kalau keraung Kalau jatuh gimana? Berarti pengen menikmati dulu Iya Dinikmati dulu Kalau ada rejeki umur panjang Ya insya Allah main ke sana Ngomong-ngomong nih Kalau masalah gunung Kita ngopi dulu Siap Siap Kalau kita ngopi di gunung Suasana Sensanya beda juga Daripada di Wargop Ya oke lah Di Wargop kita dapat wifi Tapi kalau kita kumpul Kadang kan Ya wis Kita lihat HP Ngoprol jarang Ngoprol jarang Sosial itu kurang jadinya Emang lebih nyaman Emang disini HP udah ditumpu Udah ngap-ngap Mantap Ngomong-ngomong masalah gunung Ya kan Saya ingin sudah banyak Gunung yang di Jawa Pengalaman paling mistis Mistis Paling mistis Paling angker Dan menurut sambain itu Paling membuat sambain Gak pingin maneh Paling mistis Mungkin Aku Dari gunung-gunung Yang lain Paling mistis itu Di lau sih Lau Lau Via cetong Jadinya cukup sekali Dan terakhir Saya gak mau naik lagi Masuk Menarik Ceritanya gimana Saat itu Emang kita Berangkat dari Madiun Ke Kelau Kita nyampe Maghrib Mas disana Maghrib Kita istirahat Besok baru trekking Trekking Jam 8 pagi Kita trekking Sampai Post 5 16 jam Gila Gak tau Di trekking apa Ada 16 Normalnya berapa Normalnya Kalau normal Umum Kalau kebanyakan orang cerita 8 jam 8 jam 8 jam Nah dari situ Saya sendiri Emang gak mikir Yang penting Udah nyampe Bisa ngecam Ngopi Ngobrol Ternyata Di luar Ekspetasi Ternyata banyak problem Di perjalanan Sampai kita diguyur hujan Gak berhenti-berhenti Akhirnya kita Sampai post 5 Kita ngecam Ngecam disitu Ada yang drop 2 Jadinya orang 7 Yang naik puncak Hanya 5 orang 5 orang Termasuk saya Saya terakhir Samit Samit Jadinya Saya terakhir samit Mereka sudah berangkat duluan Nah disitu Emang Aku gak pernah tau Seperti apa gunungnya Harus cari tau Apa larangannya Dan lain-lain Disitu aku langsung berangkat aja Disitu ada burung Kalau gak salah Baru tau namanya Jalak lawu Jalak lawu Setiap trek Saya selalu dijumpai burung itu Tapi disitu ada niat Niat Mau membawa pulang si burung Gak tau gitu Akhirnya kesel Dipegang gak bisa Cuma deket gitu loh Jaraknya mungkin paling panjang Paling jauh 1 meter 2 meter Selalu Ikut trek itu Jadinya aku disitu kok Ngikutin burung Sama mau niatnya Bawa pulang Ternyata sulit dipegang Akhirnya disitu Saya kesel Saya lempar sama batu Wih Saya beri bos Jadi disitu Satunya orang yang berani Ngelempar Akhirnya disitu Jam 7 saya Samit 7 pagi Kan kesiangan bangunnya Disitu saya sudah Sampai Pasar Dieng apa Pasar setan ya Disitu aku Hampir 4 jam Di pasar setan 4 jam Ngapain Ternyata Aku gak ngerti Kalau dulu emang Kata orang-orang Kononnya Pasar setan itu Tempat pengumpulnya Para-para hoib Bertransaksi kayak pasar Sejenis kayak pasar Jadi disitu 4 jam Saya gak ketemu Satu orang pun Padahal itu Jalurnya emang bener Dari situ saya 4 jam Capek Nunggu Pendaki lain Akhirnya saya putuskan Jalan Jalan disitu ada Jalak lau Sekitar 3 sampai 5 ekor Kalau gak salah Menjumpai di depan saya Saya marah disitu Burung ini setiap saya jalan Kok mengganggu Akhirnya saya lempar batu lagi Akhirnya dia gak mau pergi Tetap disitu Saya dikelilingi Akhirnya dia itu Terbang Tapi di arah pelakat Pelakat arah Disitu saya bersyukur Alhamdulillah Ada arah untuk Menuju puncak Disitu alhamdulillah Dapat jalan Sampai Kayak pendopo itu Aku lanjut gak berhenti Lanjut sampai puncak Bayangin di puncak Kalau hampir 2000 orang ada Padahal disitu Saya di pasar setan Tidak menjumpai Sama sekali Jadinya disitu Aku gak ngerti Kalau emang Disitu aku Apa ya Barang-barang seperti itu Mungkin memperlambat Atau gimana Atau emang ada kesalahan Dari saya sendiri Tidak mikir sama sekali Yang penting saya puncak Foto Pulang Dari situ Temen saya yang gak Ikut ke puncak Kan dua orang Di tenda sakit Dia kayak Lebih ke indigo Dia ternyata Kerasukan disitu Tapi masih Menguatkan dirinya Menolak gitu loh Jadinya Gimana ya Seolah-olah melawan Jadinya dia itu Gak berontak sama sekali Saat kita Turun ke Basecamp Jadinya saya turun Dari puncak Langsung ke Pos 5 Di pos 5 Saya tanya Ayo turun Belum gelap Hujan itu Jadi pos 5 Sampai basecamp Diajar hujan Gak berhenti-perhenti Jadi disitu Yang sakit Mau gak mau Tetap di ini Digandeng Sampai basecamp Dari basecamp Kita bersih-bersih Mandi Dan lain-lain Orang itu juga Ada manusia sekali Apalagi Regisnya itu Gak ada orang juga Jadi kita nyantai aja Ngopi Buat kopi Ada yang mandi Disitu ada Empat orang Yang tiga mandi Yang dua Diam Gak pernah mau ngomong Setiap aku ngobrol Gak pernah ngomong Cuma diam Yang satu Melihat saya Kok pandangannya beda Kenapa Ternyata Dia kerasukan Kayak gitu Akhirnya kaget Yang dua Saya prepare Tapi dia gak mau Respon ke saya Akhirnya yang mandi dateng Sudah selesai Saya prepare Ini kayak Gak beres Akhirnya saya pegang Sebelum Cowok apa cowok? Cowok semua Jadinya sampai Gapura itu Gak mau lewat Katanya Kalau di Gapura itu Ada seseorang Yang matanya itu Lebarnya seperti Tempeh Tahu tempeh gak Kalau Tempeh Tempeh Yang buat Kayaknya yang buat Anubras Iya itu Jadinya saya bilang gini Suruh kesini Biar tak injek kepala Saya sumbar Seperti itu Saking keselnya Pusing Dan sebenarnya takut Mas Asalnya takut Cuma aku menutupi Ketakutanku Dengan keberanian Dari situ Kita turun Bertujuh Yang lima sudah turun Ditunggu Nunggu yang dua ini Di parkiran Kok lama Sampai dua jam Saya capek Karena Mau gak mau Megangin yang kesurupan Sampai Beberapa jam Disitu Nunggu anak dua Ternyata anak dua Posisinya Di Madiun Ternyata saya tadi Ternyata saya bukan Sama mereka Kacir Disitu aku Gak mau Kocar kacir Pikiran Yang ini buat Ula yang kesurupan Manjat Tembok Gara-gara Ngambil cicak Cicak itu Untung gak kena Cuma dia lompat Di sekitar Tiga meter Dua meter Lebih Sayang Saya logika gak masuk akal Gak masuk akal Sangat gak masuk akal Gitu kan Cuma Aku gak Punya kepikiran Sampai panjang Cuma yang penting Gimana caranya Bisa sadar Mau gak mau Kita putuskan ke mushola Perkampungan Gak ada satupun manusia itu Habis maghrib Mas Sawabi Gak ada orang Sama sekali Jadinya disitu Kita putuskan ke mushola Tak masukin mushola Ini cerita konyol Masuk mushola Dia pingsan Setannya hilang Oh berarti tips ya Tips Karena gini mas Menurut saya Kalau orang kesurupan itu kan Cari muka Cari muka Aku tak kesurupan Maksudnya Setannya itu Cari muka ke kita Biar dipedulikan Setelah dimasukkan Gak dirusikan Tolak-tolak Setannya lapo Gini kan gini 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 Sama tua Aku Gak diri Dari situ Kesurupan Cerita semua Benar Romongannya mereka Aku yang diminta Dari Situ Tapi dia bertahan Karena saya tamunya Dari Surabaya Jadi aku dipertahankan Sama si dia Akhirnya dia yang Melawan Gak tahu Seperti apa Gak tahu lah Jadi aku minta maaf Sebesar-besar Mungkin aku Aku ya Masih dikesempatan Dikasih umur Yaudah mungkin Aku ini terakhir Aku gak Akan kelau lagi Disitu tahu Aku itu Lempar Batu ke burung Padahal burung itu Mas menunjukin jalan Samaian ke puncak Kok malah di Lempar batu Jadi disitu Aku ya Rasanya Pengetahuan itu Perlu Ternyata yaudah lah Mau gak mau Sudah kejadian Yang penting aku sudah Minta maaf Akhirnya Dia bilang Yaudah mas Sudah ya sudah Yang penting Kalau ke Gunung lain Mungkin bisa Lebih hati-hati lagi Banyak disitu Mas Jadinya Kita ketemuan Dengan orang dua Tadi di Madiun Cerita banyak disitu Handphone Mulai base camp Sampai Madiun Mati Total Itu padahal Baterai penuh Konyol disitu Paling mesti disitu Makanya aku Diajak Ataupun Meskipun dibayar Atau gimana Aku gak pernah mau Sudah cukup Sudah silahkan Yang mau naik Naik Tapi posisi waktu itu Samaian pakai baju apa? Ijo Cocok Berarti Samaian posisi Pakai baju icu Iya Baju Baju icu Padahal larangan Yang ada disana Iya Gak boleh pakai baju icu Dan Pokoknya gak paling sembarangan Emang Gunung Lawu Emang sakral sih Dibilang sakral Di Jawa Timur Gunung Lawu Memang paling serem mungkin Dari kalangan-kalangan pendaki Cerita itu Mungkin yang Kejadian seperti itu Apes mungkin Apes Apes ya Apes ya 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 Mungkin itu juga Pelajaran bagi saya ya Mungkin bisa saya pakai baju Ayo Ayo Ijo coba ya Ayo Jangan coba Coba Saya yang mau menantang alam Saya hanya menikmati alam Menikmati Dan Ya selayaknya manusia Yang tidak merugikan alam Kita jadi manusia disini Setidaknya Kalau saya katanya guru saya Khoirunas anva umlinas Sebaiknya manusia adalah Bermanfaat bagi manusia lainnya Saya masih ingat itu Seperti itu Oke Thank you so much Mas Kim Sama-sama Harapan kita Kita bisa ketemu lagi Di lain hari Amin Amin Dan bisa sharing Tentang pengalaman Cerita Dan lain-lain Siap 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 Dan teman-teman ya Ini kita lagi Collapse dengan Pendaki ledeh Instagramnya ada disini Disini mas Siap Iya disini Pendaki ledeh Dan pendaki ledeh ini adalah Penggerak sampah Yang ada di MT Lorokan Iya mas ya Iya Dan harapan saya Dan kami semua yang disini Kita sebagai Penikmat alam Itu bisa menikmati alam Secara Baik Gitu ya mas ya Jangan yang secara Tidak baik-baik gitu loh Bobol Semuanya Ilegal ya Iya Oke cukup mas Kim Siap Thank you so much Kita ketemu lagi ya Siap Oke Kita ngopi dulu Oke